Sosok Egyanus Kogoya, hantu KKB dari Nduga. Kejam mungkin adalah kata yang tepat untuk melambangkan Egyanus Kogoya. Sepak terjangnya dalam berbagai aksi teror memang sudah tidak perlu dipertanyakan. Berbagai aksi teror di Papua berada di bawah kepemimpinannya. Meskipun aksinya terhitung baru, tetapi namanya sudah merajai daftar buronan. Bahkan aksi teror sudah menjadi makanan sehari-harinya. Tidak main-main, setidaknya sudah lebih dari 65 aksi teror yang ia kepalai. Dengan berbekal kemampuan penguasaan medan, dirinya mampu keluar masuk hutan dan pegunungan bakraja hutan. Semua ia dan kelompoknya lakukan demi tercapainya Papua Merdeka dan menarik perhatian pemerintah. Bahkan dirinya tak segan-segan melakukan teror secara terang-terangan terhadap proyek yang tengah digarap pemerintah. Kecakapannya dalam membangun relasi juga menjadi momok menakutkan bagi warga dan pemerintah. Relasi menjadi ujung tombak dalam menggerakkan aksinya. Salah satunya adalah bagaimana ia mendapatkan senjata yang digunakan untuk menebar teror. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 12 Februari tahun 2023, Egeanus memiliki banyak pasokan senjata api yang sebagian besar berupa rampasan. Diperkirakan saat pertama kali dirinya beraksi, kelompok Egeanus telah memiliki kurang lebih 20 pucuk senjata api. Bak belati di Salatuan, kumpulan senjata ini sangat memudahkannya dan kelompoknya melakukan aksi teror di tanah Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!